PEMBENARAN OLE IMAN Yang ayat hafalannya diambil dari Roma pasal 3 ayat yang ke-28 Saya akan bacakan Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Tauran Pembahasan pekan ini merupakan tema besar atau tema dasar dari kitab Roma Dimana Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma Dengan menekankan tema ini Dan di jemaat sebelumnya yang menjadi pertentangan besar dari masalah-masalah yang ada di jemaat-jemaat yang dia Kirim surat dan dia kunjungi adalah Apakah seorang dibenarkan oleh iman atau oleh karena penurutan akan hukum Tauran Saudara-saudara Rasul Paulus pernah menulis Bahwa reformasi protestan Telah terjadi Didasarkan oleh tulisan Rasul Paulus Kenapa? Kalau kita ingat pada tahun 1520 Paulus Leo pernah mengumumkan Yang mengutuk Luther dengan ajaran-ajarannya Dan salah satunya dibakar oleh Luther Karena dia merasakan bahwa tema itu tidak cocok Dan itu adalah pembenaran oleh iman sendiri Dan pada saat ini kita akan coba fokus Apa maksud pembenaran oleh iman? Dan kenapa perlu dibenarkan oleh iman? Dalam rencana keselamatan Masing-masing manusia adalah berdosa Bahkan dikatakan dalam rencana ini Masing-masing kita adalah terpidana Kita akan baca satu paragraf di paragraf ketiga bagian pertama Pembukaan pelajaran sekolah sahabat dikatakan begini Dalam rencana keselamatan Masing-masing kita adalah terpidana Pengganti yaitu Yesus Memiliki tetan yang sempurna Dan ia berdiri di pengadilan menggantikan kita Kebenarannya diterima menggantikan ketidakbenaran kita Oleh karena itu kita dibenarkan di hadapan Allah Bukan karena perbuatan kita Melainkan karena Yesus Yang kebenarannya telah menjadi milik kita Ketika kita menerimanya dengan iman Berbicara tentang kabar baik Faktanya tidak ada kabar lebih baik daripada kabar itu sendiri Sehingga pada pembukaan hari minggu Dikatakan bagaimana dengan penurutan hukum Rasul Paulus mengindikasikan Bahwa penurutan hukum yang dimaksud disini adalah Torah Atau apa? Hukum yang seorang Yahudi lakukan Artinya Rasul Paulus menekankan Dibenarkan oleh iman lebih berarti daripada penurutan akan hukum Kenapa saudara? Karena pada saat itu bangsa Yahudi Lebih memfokuskan dirinya untuk mengikuti peraturan apa? Peraturan hukum atau Torah sendiri Namun Paulus mengatakan Hukum moral sangatlah penting Bahkan dikatakan Bagaimanapun juga Hukum mengungkapkan kekurangan dan kesalahan seseorang di hadapan Allah Hukum tidak dapat menghapus kesalahan itu Yang dapat dilakukan oleh hukum adalah Menuntun orang berdosa untuk mencari kesembuhan dari kesalahan itu Saudara-saudara apapun hukuman tersebut Apapun hukum itu maksud saya Ada hukum moral, hukum upacara, hukum sipil, atau hukum gabungan Namun semua itu mengarah kepada menunjukkan Memberitahukan Atau menginformasikan kesalahan yang saya buat Saya pernah kasih ilustrasi pada beberapa pelajaran yang lalu Bahwa hukum ibarat apa? Cermin Dimana kita boleh melihat wajah Bila mana ada yang kurang di wajah kita Entah rambut kita kurang rapi Atau apapun yang ada terlihat di wajah Dan pada pelajaran hari minggu dikatakan Hukum tidak dapat menyelamatkan kita Seperti gejala satu penyakit Tidak dapat menyembuhkan penyakit itu Gejala tidak menyembuhkan Itu hanya menunjukkan bahwa kita memerlukan pengobatan Itulah fungsi apa? Fungsi hukum Lalu ketika kita mengetahui fungsi hukum Dan hanya dengan hukum kita mengetahui kesalahan kita Dibutuhkan kebenaran Allah Itu yang kita akan pelajari pada pelajaran hari sini Apa kebenaran Allah tersebut? Kebenaran Allah adalah kebenaran baru Kenapa? Karena kebenaran Allah Allah berasal dari Allah Dan kebenaran tersebut berasal dari dia Dan kita harus menerimanya Salah satu manifestasi Kebenaran tersebut adalah Yesus Kristus sendiri Yesus Kristus telah mati untuk kita Dia telah menjelma menjadi daging dan manusia Untuk siapa? Untuk kita manusia Sehingga ketika kebenaran itu datang Maka dengan iman saya akan menerimanya Dengan iman saya akan mengatakan Yesus aku akan ikut engkau Yesus aku akan mengikuti jalanmu Dan itu sebabnya Pelajaran hari Senin paragraf ketiga mengatakan Kebenaran adalah ketatan kepada hukum Hukum menuntut kebenaran Dan dengan ini orang berdosa Berhutang kepada hukum Tapi ia tidak mampu menunasinya Satu-satunya cara dengan mana ia dapat memperoleh kebenaran Adalah melalui iman Dengan iman Ia dapat membawa jasa Kristus kehadapan Allah Dan Tuhan menempatkan penurutan anaknya Kedalam ketatan orang berdosa itu Kebenaran Kristus Diterima sebagai ganti Kegagalan manusia Dan Allah menerima Mengampuni Membenarkan Dan dikatakan apa? Dan Semua jiwa yang berteman percaya Akan diperlokannya Sebagaimana ia mengasihi Anaknya Itu sebabnya dikatakan apa? Iman lebih dari sekedar Persetujuan intelektual Namun iman Adalah suatu pengalaman pribadi Suatu percayaan Di mana saya menerima Yesus Kristus Sebagai juru selamat pribadi saya Hanya masalahnya sekarang adalah Tidak semua orang Bisa Menerima Yesus Kristus Mereka yang memilih Menuruti hukum Ketimbang Menerima kebenaran tersebut Kenapa? Karena dengan menerima kebenaran Maka kasih karunia kita akan terima Apa kasih karunia tersebut? Kematian Yesus Jika Yusali Telah melayakan saya Saudara Untuk boleh Menjadi penerima kebenaran tersebut Bahkan dikatakan Ketika saya dibenarkan Maka Dosa-dosa lama saya Dianggap hilang Dosa-dosa lama saya Dinyatakan tidak ada Bahkan Lebih ekstrim dikatakan disini Kita dibenarkan Ketika kita dinyatakan benar Oleh Allah Kenapa? Karena Kristus telah menyerahkan dirinya Bagi kita Kristus telah berkorban untuk kita Dan Kristus telah Memberikan jaminan keselamatan Bagi kita Dikatakan pada gelap ketiga bagian akhir Orang ini dibenarkan melalui Penebusan dalam Kristus Yesus Penebusan yang ditawarkan oleh Yesus Sebagai pengganti Dan jaminan Bagi orang berdosa Orang inilah orang-orang berdosa Sehingga ketika kita menerima Kebenaran Kristus Pada pelajaran Hari Rabu Ada Namanya Pendamaian Pada zaman dahulu Pendamaian hanya ada Sekali setahun Yang dikenal dengan nama Grafirat Namun sekarang Ada nama Pendamaian Apa itu pendamaian? Pendamaian dalam bahasa Yunani Itu paresis Yang serharafia berarti Melewati atau lewat Atau tidak mengembaikan dosa Artinya Allah dapat melewati dosa-dosa masa lalu Karena Kristus telah membayar hukuman Untuk semua dosa manusia Melalui kematiannya Oleh karena itu Siapapun yang memiliki iman dalam darahnya Dosanya dihapuskan Karena Kristus pun telah mati Baginya Kenapa saudara? Karena salib Golgotha dikatakan Telah menunjukkan semuanya Apa itu? Allah dapat menunjukkan orang berdosa benar Dan masih dianggap benar dan adil Dalam pandang alam semesta Karena apa? Karena Allah telah menunjukkan keadilannya Dalam kebenarannya Manusia yang berdosa Telah diperdamaikan oleh kematian siapa? Yesus Kristus Sehingga Ketika kita telah Diperdamaikan Maka Iman tersebut Akan berbicara Hari Kamis mengatakan Dengan demikian Kita simpulkan Bahwa manusia dibenarkan oleh iman Tanpa Penurutan Kepada Hukum Apakah ini berarti bahwa Kita tidak dituntut Untuk menurut hukum Meskipun hukum Tidak menyelamatkan kita Bagaimana saudara? Jawabannya adalah Bahwa Kita dibenarkan oleh iman Dan oleh iman tersebut Kita apa? Menunjukkan effort kita Atau apa? Implementasi iman kita Melalui apa? Penurutan akan hukum Bahkan L.G. White mengatakan begini Pemenaran oleh iman Adalah pekerjaan Allah Dalam meletakkan kemuliaan manusia atas debu Dan melakukannya bagi manusia Apa yang tidak dalam kuasanya Untuk dilakukan bagi diri sendiri Dengan katanya apa saudara? Perbuatan atau penurutan Merupakan bagian penting dari iman tersebut Dengan kata lain Kita bisa mengatakan Saya diselamatkan Oleh karena saya telah menerima kasih karunia Yesus Kristus Oleh iman kepada Yesus Kristus Dan melakukan ajaran Dan teladannya Dan sebagai Kutipan telah yang dikatakan disini adalah Bahwa manusia Yang dibenarkan oleh iman Dengan kasih karunianya Sangat pantas Untuk menunjukkan kasih dan cintanya Kepada Yesus Dengan menuruti apa? Hukum Bahkan dikatakan Meskipun hukum tidak mengampuni dosa Tetapi dengan mengampuni orang berusaha Dengan semua utangnya Kristus telah menjadikan Menjanjikan pengampunan Yang melimpah kepada semua orang yang bertobat Dan percaya pada rahmat dan kasihnya Artinya Percaya Menerima rahmat dan kasihnya Dan kita bertobat Dan menerima kasih karunianya Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Atas pelajaran yang indah Berkati seluruh pemirsa Demikian juga hambamu Dan juga para sahabat yang ada di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan memiliki yang berdoa Amen Sub indo by broth3rmax